Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk bisa memberikan materi, memberikan pencerahan kepada kita semua tentang apa itu pentingnya pendampingan para ibu terhadap anak-anak yang sedang melaksanakan sekolah daring. Ini rata-rata sedang ujian, anak saya juga sedang ujian hari ini ya, ujian tengah semester. Ini memang sangat menyulitkan Bapak-Ibu sekalian termasuk saya. Saya itu sampai nyun sewu untuk satu mata pelajaran yang tidak mungkin bisa dilakukan secara daring kecuali kalau ada Zoom Meeting. Kalau ada Zoom Meeting mungkin masih bisa menjelaskan. Tapi kebetulan di sekolah anak saya tidak ada kegiatan Zoom Meeting. Jadi langsung masuk GCR, masuk GCR saja. Nah, yang menjadi sangat kesulitan adalah pelajaran matematika yang tidak mungkin kalau tidak dilaksanakan secara pertemuan. Maka mau tidak mau ya harus menghadirkan guru di rumah. Nah, kalau ibu-ibunya yang sudah pintar bisa mengajari sendiri. Tapi kebetulan nyun sewu saya sudah agak lupa. Jadi saya tidak mungkin mengajari yang tidak benar gitu ya. Nah, semalam karena anak saya hari ini ujiannya adalah mata pelajarannya IPA yang notabena ada fisikanya. Walaupun guru matematika harinya mengajari fisika. Alhamdulillah masih ada yang mengajari. Saya berpikir keras bagaimana dengan anak-anak yang tidak benar-benar didampingi. Inilah pentingnya pendampingan orang tua. Sehingga kita bisa tahu mana yang menjadi kelemahan anak. Memang ada baiknya. Ada sekolah daring itu ada baiknya gimana? Secara 100% orang tua itu terlibat di dalam pola pendidikan anak-anak. Sebenarnya, cuman kadang-kadang dengan alasan bekerja, repot, tidak ada waktu. Sehingga tidak sempat memperhatikan anaknya. Bahkan kecolongan apa yang dibuka anaknya. Karena pada saat itu otomatis loss. Iya kan, bu? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Inilah pentingnya pengawasan. Inilah pentingnya materi hari ini kita angkat. Supaya ada kesadaran bagi kita semua. Untuk benar-benar mau mendampingi dan mengawasi anak-anak. Saya sampai hari ini, masih walaupun tidak full, masih ada yang saya titipi. Alhamdulillah. Saya lihat bagaimana perkembangan anak saya. Nah, ini yang memang materi ini sangat penting gunanya. Dan saya berharap para ketua POKJA I nanti bisa menyampaikan di PKHP tingkat kejamatan untuk jenjang di bawahnya lagi untuk ibu-ibu yang di desa. Dan saya direk titip. Barangkali bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang di desa. Untuk terutama yang mempunyai desa tangguh. Kampung tangguh ya. Kampung tangguh. Yang punya kampung tangguh. Barangkali bisa menyiapkan apa namanya wifi. Untuk anak-anak pelajar. Dan mendorong para karang taruna itu untuk membentuk kelompok pelajar. Apa? Kelompok belajar untuk beberapa anak di situ. Selain menyediakan wifi, juga didampingi oleh kakak-kakaknya yang di karang taruna. Saya direk titip. Didorong untuk melakukan itu. Sehingga sedikit meringankan beban para ibu yang mungkin belum terbiasa mengawasi bagaimana cara anaknya pelajar. Nah, nanti sambil sedikit-sedikit para kader bisa memberikan pelajaran kepada ibu-ibu bagaimana cara mengawasi anak-anak. Mari bersama-sama kita bulatkan tekat untuk melakukan semua hal yang sudah kita dapat di BKK ini. Sebagai bentuk bakti kita untuk memberikan pendidikan kepada keluarga di seluruh jombang. Pada akhirnya, selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan semua hal yang kita lakukan di sini membawa nilai manfaat dan berkah bagi kita semua. Sehingga semua yang hadir di sini mampu menjadi penebar kebaikan bagi sesama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, kita mendadak sekali tanpa persiapan untuk saat itu. Otang panting ya. Kita bingung apa yang harus kita berbuat. Tetapi kita berdekat mulai tahun pelajaran baru, Juli, kita harus lebih baik dari ketika dulu mendadak. Apakah mungkin di masa pandemi ini, pembelajaran langsung tatap muka? Bisa, tapi ada syarat-syaratnya. Jika syarat ini tidak bisa dipenuhi, maka abaikan saja. Ini prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi. Kesehatan dan keselamatan peserta didik-pendidik itu yang nomor satu. Itu yang nomor satu. Kita menghadapi tiga hal, Ibu. Imun, iman, dan aman. Imun, iman, dan aman. Sekarang ini yang kita kedepankan adalah imunnya. Nanti baru iman, baru aman. Yang ketiga hal itu yang sekarang ini yang kita hadapi. Kita tidak ingin murid-murid kita, peserta didik kita, guru-guru kita, TU kita, bahkan mungkin menempet ke keluarga dan masyarakatnya itu, gara-gara anak-anak dipaksakan masuk, Ibu dan Bapak, terjadi klaster-klaster baru dari sekolah. Itu yang tidak kita inginkan. Imun Tunggu, maaf, beberapa sekolah kami lockdown. SMP 5, Alhamdulillah sudah selesai. SMP Kudu masih berjalan, karena ada warga gurunya yang berkena. SMP Perak mungkin mulai, Ibu, indah. Karena ada warga mantan kepala desa yang akhirnya SMP 1 Perak tidak boleh masuk, dan harus bekerja dari rumah semuanya selama 14 hari. Seperti itu yang terjadi di lembaga kami. Di gedung C, SMP itu karena salah satu staffnya kena, sekarang belum sembuh, itu gedung C juga bekerja dari rumah. Itu yang terjadi. Apa itu pembelajaran jarak jauh? Yang dalam payung hukum undang-undang itu yang ada pembelajaran jarak jauh, Ibu Bapak. Tapi, Panjeningan lebih mengenal BDR. Belajar dari rumah. Ya, pembelajaran jauh yaitu sebuah model pembelajaran di mana sesuai tidak melalukan tatap muka langsung dengan guru dalam proses pembelajaran. Ini difasilitasi dengan berbagai media yang ada. Ada bisa media cetak, media elektronik, atau media-media yang lain. Ya, Ibu dan Bapak jangan khawatir, kurikulum yang ada di Indonesia itu sudah disederhanakan. Jadi tidak lagi, taruhlah misalnya targetnya yang dalam situasi normal itu 50 KD, sekarang sudah dipilihi tinggal separuh, Bunda. Tinggal 25 KD yang wajib disampaikan ke perserta didik. Sementara yang lain yang tidak seberapa penting, itu diabeikan dulu. Ya, diabeikan dulu. Ini daring dalam jaringan online berbasis internet. Bisa menggunakan Zoom, Google Meeting, Classroom, atau Google Form. Kalau presensi selalu kita menggunakan Google Form. Pagi anak-anak jam 7 sudah membuka Google Form, menulis namanya kelas berapa, ya, kemudian ada semacam tanda tangan di situ. Ya, itu yang pagi-pagi banget. Jam 7 harus sudah dikerjakan. Ada lagi yang luring di luar jaringan. Ciri bedanya antara daring dan luring. Kalau daring, ada komunikasi langsung antara peserta didik dengan pendidiknya. Bisa ngomong-ngomong. Ya. Tetapi kalau luring, menggunakan HP mungkin, tetapi tidak bisa, tidak bisa komunikasi. Ya. Ada lagi yang gabungan blended. Ini misalnya begini. Ada seorang guru, ibu bapak. Dia dengan komunitas WA, peserta didiknya. Dia disuting sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disare ke grup WA anak-anak. Kemudian dipantau. Apakah siapa yang sudah membuka? Bisa enggak? Dari WA itu bisa kan? Dari info ya. Kalau anak-anak sudah membuka semuanya, kemudian beliau menyampaikan anak-anak sebentar lagi akan saya putarkan video dengan durasi 20 menit. Kamu perhatikan, kamu simak. Waktunya 40 menit. Videonya hanya 20 menit, tapi menyemaknya 40 menit. Supaya anak-anak bisa mengulang-ulang. Setelah itu nanti, pada menit tertentu, ibu akan menyampaikan pertanyaan. Ini WA sebenarnya tidak bisa berbicara langsung, tetapi seolah-olah gabungan antara daring dengan luring. Gabungan. Jadi bisa. Video disampaikan. Kemudian setelah selesai, diperkirakan sudah selesai, ibu guru tadi bisa memantau lewat info. Kemudian beliau menyampaikan tugas anak-anak adalah tulis dengan bahasamu sendiri apa yang bisa kita petik ikhmah dari tayangan tadi. Seperti itu, ibu bapak. Ya, ini kayak blended. Ya. Berikut. Ini sebenarnya alamat-alamat yang bisa digunakan untuk anak-anak. Ini materi pelajaran semuanya. Ada rumah belajar. Ada TV edukasi. Ini ada tatap oka daring. Ada aplikasi daring untuk ini. Ada semua. Ada guru berbagi. Ada membaca digital dan terusnya. Masih ada lagi? Ini alamat-alamatnya? Ada lagi yang produk MGMP Kabupaten Jombang. Kami bekerjasama dengan SPTV. Suara Pendidikan Televisyen. Ibu bapak. Itu sudah ada materi-materi yang sudah disiapkan. Ini materi sebenarnya banyak. Anak-anak bisa belajar dari sini. Ini yang di Indonesia itu, ibu bapak nyuntuk. Yang warnanya merah, orin, dan kuning itu masih wilayahnya kan 94%. Yang 6% saja yang hijau. Yang hijau ini yang 6%. Yang lain masih seperti itu. Bagaimana sekolah diizinkan mengandalkan tatap oka? Satu. Apakah pertanyaannya nyuntukoh ini? Masuk darah hijau? Kalau tidak, tidak masuk hijau. Maka pembelajarannya jarak jauh. Mungkin hijau. Maka yang berikutnya adalah, apakah Pemda setempat mengizinkan? Kalau tidak, maka tetap pembelajaran jarak jauh. Kalau mengizinkan, maka kemudian, apakah satuan pendidikan itu punya fasilitas untuk protokol kesehatan? Harus dicek dulu. Kalau tidak punya fasilitas itu, mohon maaf, masih belajar jarak jauh. Kalau punya, pertanyaan berikutnya, apakah wali muridnya mengizinkan? Nah, oleh karena itu beberapa hari ini, lembaga pendidikan minta surat pernyataan dari orang tua bermuterai bunda. Dan tahu, ingin tahu jawabannya berapa persen? Makin ke kota, itu yang mengizinkan makin sedikit. SMP 2 Jombang, bulan binaan saya, itu hanya 39 persen yang orang tuanya mengizinkan, tatap muka. Itu pun kalau diteliti mungkin saking jengkele gitu. Tapi yang selebihnya, karena situasi seperti ini, pikir-pikir, pikir-pikir. Padahal kami sudah menyiapkan sistem ganjil-genap. Andaikan tatap muka, hari ini yang masuk, ganjil. besoknya yang masuk? Ganap. Mengapa? Karena kelas hanya boleh diisi separoh dari kapasitas. Waktu, kalau biasanya pembelajaran itu pada jam tertentu, untuk waktu pembelajaran kita sekarang ini, sepanjang hari. Saya minta pada guru-guru, tidak harus setiap tatap muka diakhiri dengan tugas. Sekasihan anak-anak. Tidak harus diakhiri dengan tugas. Pada pertemuan tertentu saja diberi tugas. Biar tidak berakhir. Kasian nanti. Menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi, peserta didik dengan orang tua. Kapan bisa membantu. Sekali lagi, pengertian orang tua ini tidak harus orang tua ansih, tetapi ada kakak, ada tetangga, ada family yang bisa kita berdayakan. Itu ya. Pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana cara memotivasi masyarakat, terutama orang tua, yang dalam hal ini memiliki anak yang usia sekolah, ada yang tiga, ada yang empat, semuanya melakukan PBJ. Tentunya keadaan ini tidak sama dengan yang penyendungan hadapi di perkotaan, Pak. Apalagi sekarang, orang tua yang, mohon maaf, dalam segi ilmu sangat minim sekali. Dalam segi pengetahuan sangat minim sekali. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita memotivasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, yang saat ini kita dituntut untuk BJJ. Seperti itu. Tadi kita jelaskan ada daring, ada luring, di desa-desa, ada guling. Guru keliling, Bu. Guling. Guru SD, yang muridnya kan tidak seberapa. Karena Ibu tadi mengatakan ada keterbatasan media di daerah pinggiran itu juga, internetnya juga tidak sebagus di kota. Maka Ibu, Bapak, Bapak dan Ibu gurunya, secara berkala, nyontuk kau Ibu, keliling. Ada beberapa kelompok anak di wilayah RT ini, nanti kumpulnya di sini, RT ini kumpulkan di sini. Sampai segitu Ibu. Itu di antara yang bisa kami jangkau, namanya ada daring, biar mirip ya, daring, luring, ini guling ya. Guru keliling. Bagi Ibu Bapak, orang tua yang Musa Putrinya, lebih dari, yang banyak, misalnya ya, fasilitasnya harus bergantian. Itu yang kadang-kadang keker ya, kadang-kadang keker. Harus betul-betul bijak, bahkan ada putra-putri kita itu yang pengen saat mengerjakan itu HP-nya double. Ya, yang satu itu, satunya pinjam Bapak Ayahnya, satunya pinjam Ibunya, yang satu dipakai untuk memantau penjelasan gurunya, yang satu untuk mengejar materinya. Seperti itu yang terjadi. Semuanya memang dalam situasi keterbatasan. Tapi apapun yang terjadi, demi putra-putri tercinta, ya kita harus menyiapkan. Apa yang harus kami siapkan, supaya pelajaran yang kamu ini. Sekarang ini, kalau dulu situasi normal, Ibu Bapak, ada yang namanya target kulikulum harus tercapai sekian-sekian. Sekarang tidak pakai. Tidak pakai target kulikulum. Yang penting materinya, nyampe. Seperti itu, Ibu. Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Semua anak Indonesia berhak sekolah. Kesiapan orang tua menjadi guru di rumah, dalam tanda kutip. Semuanya sekarang profesinya berlali menjadi guru. Jadi kalau Ibu-Ibu multi talent, yang selama ini bisa jadi koki, bisa jadi sekretaris suaminya, bisa jadi akunting. Sekarang ditambahin menjadi guru privat. Kalau biasanya dulu hanya guru membantu. Kalau ini spesialis, guru privat. Jadi pandemi ini mengharuskan orang tua untuk bisa menjadi guru di rumah. Ibu berapa hari yang lalu. Lima hari yang lalu. Jadi fakta bahwa ada kasus anak dibunuh orang tua, gegara, susah belajar online. Sampai anaknya dipukuli. Pernah dengar Ibu? Baru lima hari atau satu minggu yang kemarin. Anaknya masih SD, enggak bisa matematika, dipukuli sama ibunya. Sampai meninggal. Ini yang terjadi. Nah, hasil penelitian tim COVID juga, tentang pembelajaran daring itu, ternyata orang tua kalau melakukan pembelajaran di rumah, melakukan kekerasan. Baik fisik maupun verbal. Jadi anaknya ditapoi, dijiwiti, kemudian dimarahi. Enggak paham-paham. Ah, enggak pinter. Gak gitu-gitu. Jadi sampai kemudian kekerasan fisik maupun verbal. Satu bulan yang kemarin, mahasiswa saya juga melakukan penelitian di Jumbang. Jumbang nih. Ternyata, dampak daring, pembelajaran daring, itu ternyata juga sama. Ada efek kekerasan verbal maupun fisik. Dan itu dilakukan penelitiannya di Jumbang. Dan 70 persen orang tua melakukan kekerasan. Baik secara verbal maupun fisik. Nah, tiga peran orang tua yang dapat dilakukan saat adaptasi pandemi ini adalah parenting, ibu. Jadi orang tua itu bagaimana memastikan imun, aman, dan iman tadi. Pentingnya parenting. Bagaimana orang tua memahami tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah peran orang tua komunikasi. Bagaimana orang tua mengkomunikasikan dengan guru. Kemudian learning at home. Jadi belajar di rumah bagaimana kemudian anak-anak membuat perencanaan setiap hari. Mungkin hari ini kita menderita dan bosan saat membimbing siswa di rumah. Tapi tak sebanding dengan sakitnya melihat buah hati dirawat di rumah sakit karena COVID-19 ya, ibu ya. Jadi mending kita itu dengan sabar, dengan ikhlas mendidik anaknya. Daripada demo minta anaknya untuk sekolah. Sekolah tapi nanti anaknya kena COVID-19 itu lebih sakit kalau melihat anak sakit kan. Nah terima kasih orang tua karena telah ikhlas dan gigi untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga pendidikan anak kita.